Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk Kanal GH Family, revenue yang bisa dikantongi maksimalnya mencapai $7.5k alias Rp120.900.000. Sementara itu, untuk Kanal Guild Caustic Oficial, pundi-pundi yang bisa dikantongi ditaksir mencapai $11.4k alias Rp183.768.000. Terakhir, di Kanal Guild Project, cuan yang bisa dihasilkan mencapai $104.780.000. Dari ketiga kanal ini, jika ditotal maka pendapatan bulanan Gilga bisa mencapai $409.448.000, alias setara harga sedan Honda City yang di pasaran bisa ditemui di angka $402 jutaan. Spesifikasi Alford VS City Berbicara soal dua mobil yang disebutkan di atas, Toyota Alford dan Honda City, praktis dua-duanya tidak Apple to Apple karena perbedaan genre yang diusung. Seperti yang kita ketahui, Alford tergolong masuk MPV, yang mana poin keunggulannya berada di kabin lega dan cocok untuk angkut banyak orang dan barang, ditunjang dengan mesin 2,5L bertenaga 134 kW dan torsi 235 Nm. Beralih ke Honda City, mobil sedan ini hadir untuk kasta kelas menengah di mana mesin yang diusung sekaliber 1,5L DOHC yang bertenaga 88,74 kW dan torsi sebesar 145 Nm. Jadi bagaimana menurut Anda?